Intro Baik sahabat Al-Quran semuanya Hari ini kita akan belajar tentang Ahkamul Mat atau Hukum Bacaan Mat Bisa disebut juga dengan Hukum Bacaan Panjang di dalam Al-Quran Hukum Bacaan Mat terbagi menjadi dua bagian Pertama Mat-Tabi'i atau disebut juga dengan Mat-Asli Kedua adalah Mad-Fara'i Baik kita bahas dari Hukum yang pertama Hukum Mat-Tabi'i atau Asli Menurut bahasa Mad artinya panjang Sedangkan menurut bahasa Tabi'i itu artinya biasa Kenapa disebut dengan biasa? Karena Mad-Tabi'i atau Mad-Asli ini hanya dua harokat saja Panjang bacaannya Tidak kurang dan tidak lebih Hukum Bacaan disebut Mat-Tabi'i yakni Apabila huruf yang dipanjangkan Bunyi suaranya berupa A. Huruf berharokat domah dan sesudahnya terdapat huruf waw sukun B. Huruf berharokat khasroh dan sesudahnya terdapat huruf iya sukun E. Huruf berharokat khasroh dan sesudahnya terdapat huruf alif Maka huruf waw mati, iya mati dan alif mati disebut dengan huruf mad Disingkat dengan kalimat awi Alif mati, waw mati dan iya mati Bagaimana praktek bacaannya dalam Al-Quran? Mad-Tabi'i atau Mad-Asli cukup dibaca satu alif Atau bisa disebut juga dengan dua harokat panjang bacaan dari Mad-Tabi'i Ataupun disebut juga dengan Mad-Asli Ada pun contoh dari Mad-Tabi'i atau disebut juga dengan Mad-Asli Di antaranya satu kalimat Di situ dibaca dua harokat ketika berada di tengah kalimat Bukan di akhir kalimat Cirinya adalah adanya waw mati atau dommah bertemu dengan waw mati Yang kedua Antakuna Di situ bisa kita lihat cirinya adalah adanya dommah bertemu dengan huruf waw Contoh yang lainnya kalimat Dommah bertemu dengan waw Itu ciri dari Mad-Asli atau Mad-Tabi'i Selanjutnya kalimat Ujurakum Di situ bisa kita lihat bahwa ciri dari Mad-Asli adalah dommah bertemu dengan waw mati Kalimat selanjutnya Wa qululuh lahum Di situ adanya dommah bertemu dengan waw mati Terakhir kalimat la yudhi'u Bisa kita lihat di akhir contoh ini disini adalah adanya Qosroh bertemu dengan iya mati Untuk contoh selanjutnya Kalimat Fisabilillah Di situ kita lihat Ciri dari Mad-Tabi'i adalah adanya Qosroh bertemu dengan huruf iya Ja'alna kum Di situ Bisa kita lihat dengan jelas bahwa adanya Harukat Fathah bertemu dengan alif Dari semua contoh-contoh disini yang berada di video ini adalah contoh-contoh dari Mad-Tabi'i atau Mad-Asli Seluruhnya baik iya mati, alif mati, atau waw mati semuanya dibaca satu alif Atau bisa dikatakan dengan panjang dua harokat Dua harokat saja Tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih dari dua harokat Kesimpulan dari pembelajaran hukum bacaan Mad kali ini adalah Mad-Tabi'i atau disebut juga dengan Mad-Asli Dalam praktek bacaannya cukup dibaca satu alif atau dua harokat saja Tidak kurang dan tidak lebih dari dua harokat Itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini Semoga bahasan tentang hukum Mad-Tabi'i atau Mad-Asli ini bisa bermanfaat Bagi diri saya pribadi Umumnya untuk kita semua yang mendengarkan dan melihat isi dari video ini Allahumma alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh